Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada semoga kalian dalam keadaan baik ya di kesempatan kali ini saya akan share tentang cara aktifasi mobile banking BTN terbaru simak terus ya Intro Untuk melakukan aktifasi mobile banking BTN atau BTN mobile yang pertamanya untuk nomor kalian harus sudah terdaftar di bank BTN dan nomor tersebut harus memiliki pulsa minimumnya 5.000 rupiah setelah itu silakan langsung dibuka playstore bagi pengguna android bagi pengguna iphone silakan langsung membuka app storenya dan setelah itu silakan langsung ketikan saja di browsernya yaitu BTN mobile jika sudah ketemu silakan langsung di download dan di install apabila sudah selesai silakan langsung di klik saja buka dan apabila ada notifikasi seperti ini silakan langsung di klik saja izinkan kemudian untuk melakukan aktifasinya silakan langsung di klik masuk dan pada halaman berikutnya kita akan diberikan pertanyaan yaitu apakah anda sudah memiliki rekening bank BTN disini pilihannya ada dua saya sudah memiliki rekening dan yang keduanya saya belum memiliki rekening karena kita akan melakukan aktifasi jadi silakan langsung di klik saja saya sudah punya rekening pada halaman berikutnya kita akan diminta untuk memasukkan nomor handphone dan untuk keterangannya ada di bagian bawahnya silakan kalian baca yang pertamanya pastikan nomor telepon anda telah terdaftar di bank BTN yang keduanya siapkan kartu debit jika belum pernah melakukan registrasi silakan langsung dimasukkan nomor handphonenya nomor handphone yang sudah terdaftar di bank BTN sesuai yang ada di keterangan yang pertama bagi nomor handphonenya yang belum terdaftar silakan daftarkan terlebih dahulu jika sudah selesai silakan langsung di klik lanjut dan pada halaman berikutnya silakan teman-teman baca syarat dan ketentuannya silakan langsung di scroll ke bawah dan apabila sudah selesai silakan langsung di checklist saya telah membaca memahami dan menyetujui syarat dan ketentuannya setelah itu silakan langsung di klik lanjut kemudian kita akan langsung diminta untuk verifikasi nomor handphone dan pastikan nomor handphonenya memiliki pulsa minimumnya 5000 rupiah dan nomor yang sudah terdaftar harus berada di slot 1 atau di sim yang ke 1 untuk keterangannya silakan kalian baca terlebih dahulu dan apabila sudah selesai silakan langsung di klik saja kirim SMS silakan langsung di kirim forman SMSnya ke 35555 melalui sim yang ke 1 jika status SMSnya sudah terkirim silakan langsung kembali lagi ke mobil BTNnya maka kita akan langsung diminta untuk memasukkan kode OTP yang di kirim dari bank BTN silakan langsung dibuka SMSnya dan silakan langsung dimasukkan kode OTPnya jika sudah selesai silakan langsung di klik saja verifikasi dan jika status verifikasinya telah sukses silakan langsung di klik lanjut kembali kemudian pada halaman registrasi kita akan langsung diminta untuk memasukkan yang pertamanya itu nomor kartu ATM sebanyak 16 digit angka yang keduanya berlaku hingga atau kadar rasanya kartu yang ketiganya itu CVV yaitu 3 digit angka yang berada di belakang kartu ATM yang keempatnya yaitu tanggal lahir silakan kalian lengkapi semua dan apabila sudah selesai seperti ini silakan langsung di klik saja lanjut setelah itu kita akan langsung diminta untuk membuat MPIN MPIN adalah 6 digit angka yang akan digunakan untuk validasi transaksi pada mobile banking seperti kalian akan melakukan transfer, pembayaran, pembelian, dan sebagainya silakan langsung dibuat MPINnya sebanyak 6 digit angka jika sudah selesai silakan langsung di klik simpan dan apabila status MPINnya telah tersimpan silakan langsung di klik saja buat ID pengguna dan kata sandi ID pengguna dan kata sandi ini digunakan sebagai identitas pada saat kita akan login silakan langsung kalian buat ID pengguna dan kata sandi terdiri dari 8-16 karakter kombinasi huruf dan angka silakan langsung kalian buat untuk yang pertamanya yaitu ID pengguna setelah membuat ID pengguna silakan langsung dibuat juga kata sandi dan silakan langsung dimasukkan di kata sandi dan konfirmasi kata sandi jika semuanya sudah selesai silakan langsung di klik simpan dan apabila ID pengguna dan kata sandinya telah tersimpan silakan langsung di klik saja masuk silakan kalian coba untuk login atau masuk ke aplikasi BTN mobile dengan memasukkan ID pengguna dan kata sandinya silakan langsung di klik masuk dan apabila ada notifikasi seperti ini aktifkan sidik jari atau face ID silakan langsung dipilih aktifkan atau ingat lain kali kemudian apabila BTN mobilnya sudah terbuka seperti ini secara normal kalian bisa langsung melakukan transaksi seperti melakukan transfer, pembayaran, pembelian, dan sebagainya baik teman-teman semua sekian dulu video dari saya tentang cara aktifasi mobile banking BTN terbaru semoga bermanfaat kurang dan lebihnya saya mohon maaf jangan lupa subscribe dan like nya jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati